Halo teman-teman selamat datang kembali di channel neje ya kali ini aku memainkan game One Piece burning wheel versi Cina ya teman-temannya di video kali ini aku akan mencoba new SSR di bulan ini yaitu Yong Sengoku teman-teman baik kita akan langsung saja melihat bannernya teman-teman jadi bisa kalian lihat di sini di sini ada karakter Yong Sengoku yang sebelah kanan teman-teman di kali ini kita akan coba mendapatkannya ya teman-teman ya kita akan coba gacha untuk mendapatkan si Sengoku ini baik kita coba gacha pertama 10 Oke ternyata kita masih belum mendapatkannya teman-teman bisa kalian lihat sendiri kita belum dapat ya baik teman-teman kita lanjutkan kembali kita hanya ingin dapat SR Mr.3 ya teman-teman ya belum mendapatkan Sengoku sebentar kita akan kembali dulu ke menu awal Hai terus kita kembali ke banner SSR nya dan kita gacha lagi 10 teman-teman dan sama saja kita belum juga mendapatkan Sengoku ya teman-teman ya baik kita skip saja disini kita dapat SRTCG ya kita gacha lagi teman-teman 10 lagi disini ada tulisan Indofred mendapatkan karakter SSR cuman apakah ini aku mendapatkan Sengoku atau bukan ya kita akan coba lihat dulu teman-teman Oke next Hai Mr.2 lanjut next siapakah yang kita dapatkan SSR nya apakah Sengoku atau SSR lainnya ya obi next lanjut Hai Oke kita lanjut ternyata kita langsung mendapatkan karakter hero SSR Sengoku teman-teman dengan menghabiskan hanya 30 gotik saja ya kita teman-teman kita langsung saja mencoba mereview skill apa saja yang dimiliki oleh karakter hero SSR Yong Sengoku ini ya teman-teman ya kita akan masuk ke medan pertempuran dan kita cari musuhnya dulu Hai musuh yang sedang-sedang ya sehingga kita tidak memakan waktu yang cukup lama Hai untuk membunuh musuhnya teman-teman Hai baik kita udah masuk di medan kemudian pertempuran kita akan coba skill apa saja yang dimiliki oleh karakter hero Yong Sengoku ini ini bisa kalian lihat sendiri teman-teman skillnya ini dia Hai uh seperti itu aja ya Hai ini Mr.3 sama Mr.1 sekedar pendamping saja teman-teman ya Hai oke ini gantian Hai tergantian dulu teman-teman Hai dan sekarang giliran kita ngirang Hai dan kita lihat ultinya teman-teman Hai ini dia ultinya Hai uh Hai tapak Buddha ya Hai uh ya keren ya Nah dan ketika dia sudah pakai mode Buddha nya dia akan ngasih imunnya ke teman-temannya ke Mister one salami setri jadi Muni bisa lihat di bawah itu di bawah bar bar HP-nya atau di bawah bar darahnya itu ada yang putih-putih itu imun teman-teman Hai dan ketika musuhnya menyerang itu tidak langsung mengurangi darahnya tapi mengurangi ingin imunnya terlebih dahulu ya teman-temannya Hai uh Hai sehingga teman-temannya ini tidak mudah mati teman-teman dan bisa kalian lihat sendiri di sini musuhnya udah level 60 sedangkan mister one dan mister tri itu cuman level satu karena efek dari imun si Sengoku ini sehingga darahnya tidak cepat berkurang teman-teman Hai jadi karakter hero Sengoku ini benar-benar hero support terbaik ya teman-teman ya Hai nah ketika Sengoku diserang dan ketika dia menggunakan mode buddha maka setiap serangan musuhnya itu akan menambah darah dari mister one dan mister tria teman-teman ya Hai sih benar-benar keren ya Hai sebentar kalian lihat ya Hai nah kan setiap serangan musuh yang mengenai Hai singoku itu akan menambah darahnya lho teman-teman bukan mengurangi HPnya malah menambah Hai darah temen-temennya Oke ini udah balik lagi ke mode biasa dan kita akan melihat mode buddha nya lagi teman-teman hai 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 inmodo buddha nya hai 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 wah keren ya hai 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 anjay bukannya berkurang darahnya mulai bertambah terus mengetahui nero support terbaik ya untuk saat ini ya hai 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 cendia juga demeknya tambah tinggi ya ketika selain mendapatkan imun mister wan dan mister ini juga mendapatkan dmx ya tambahan dmx yang tinggi ya Hai temennya sedikit lagi mati temen cuman kita masih belum melihat utinya nih musuhnya mati di sisa satu lagi cuman kita belum sempat ya melihat uti ketika dia menggunakan mode Buddha musuhnya udah mati terlebih dulu dan akhirnya kita memenangkan pertandingan ya teman-teman hai 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 baik kita akan coba lagi ngetes skillnya di musuh yang tingkatannya lebih tinggi Hai itu kita akan coba di musuh level Hai 80 ya temen-temennya kita akan coba Hai menghadapi musuh yang di level 80 hai 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 ini kan cepat berkurang karena masih belum mendapat imun dari singoku Hai ketika nanti singokunya udah menggunakan mode Buddha Hai maka temen-temennya itu akan susah terbunuhnya ya temen-temen ini kita percepat dulu Hai ikan darahnya cepat banget berkurangnya hai 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 nah jadi ketika darah musuhnya eh temen satu timnya itu udah mulai berkurang 50% lebih itu songoku nya akan otomatis menggunakan mode Buddha nya temen-temen sehingga sehingga rekan-rekannya tidak diizinkan untuk mati ya Hai jenis bener-bener keren sih temen-temen Hai jadi sayang banget buat kalian yang tidak menggacah untuk mendapatkan karakter hero sehingga saya ngoku ini hai 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 Oke kita akan lihat ulti Hai di saat dia menggunakan mode Buddha nya ya ini dia utinya temen-temen Hai uh keren 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 karena kita udah ngelihat semuanya Hai maka kita hiris aja teman-teman ya Hai ini dia enggak akan mati teman-temannya jadi walaupun imunnya itu berkurang sampai habis dia akan keren keren stop lagi penuh ya sehingga itu tidak akan membuat rekan satu timnya mudah mati teman-teman jadi Hai Sengoku ini bisa dibilang hero support Hai terbaik ya untuk saat ini ya teman-teman ya kalau menurut aku ya Hai baik kita akhiri saja teman-teman Hai kurang lebih seperti itu skill dari karakter hero Sengoku ya Hai hero new SSR di bulan ini dan kalian wajib menggacahnya teman-teman Hai Oke terima kasih mungkin cukup sekian informasi dari aku mengenai karakter hero new SSR kita udah gaca juga mendapatkannya dan kita juga udah mencoba skillnya dan ini termasuk hero OP ya hero support terbaik saat ini Hai baik terima kasih sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya hai hai